Hai semuanya Selamat datang kembali di channel rapur minami seperti biasa sebelum aku mulai videonya jangan lupa aktifkan notifikasi klik subscribe nya supaya kalian terus dapat notif terbaru dari dapur minami pada video kali ini dapur minami akan berbagi resep ramuan tahan lama ramuan tahan lama ini dari bahan-bahan alami yang memiliki kasiat dan fungsi yang sama serta efek samping yang jauh lebih sedikit dari obat kuat bahan kimia Hai ada pun bahan-bahan yang digunakan yaitu satu buah jeruk purut satu butir telur bebek nanti saya akan gunakan bagian kuningnya saja untuk bahan selanjutnya garam nanti saya akan gunakan sejumput saja untuk langkah pertama disini saya akan potong terlebih dahulu jeruk purutnya sebelum saya peras disini saya akan hilangkan biji dari buah jeruk purut ini jeruk purut ini saya akan peras untuk diambil airnya ini ada beberapa biji buah jeruk purut yang masuk ke gelas saya akan ambil untuk langkah kedua disini saya akan memisahkan kuning telur dengan putihnya yang nanti saya akan gunakan bagian kuningnya saja ini sepertinya putih telur dan juga kuningnya sudah terpisah kemudian saya akan masukkan masukkan bagian kuningnya ke dalam gelas yang sudah berisi air jeruk purut jadi untuk langkah yang selanjutnya disini saya akan tambahkan sejumput garam jadi ketiga bahan ramuan kuat tahan lama ini saya akan aduk menjadi satu supaya tercampur dengan rata nah ini dia ramuan kuat tahan lama sudah selesai saya buat dan siap untuk diminum kasiat ramuan tahan lama ini membuat gairah kembali membara dan permainan lebih lama dan lebih panas sehingga keharmonisan rumah tangga selalu terjaga konsumsilah ramuan tahan lama ini setelah makan agar bisa mendapatkan efek yang diinginkan jadi sampai disini dulu video ini saya akhiri jika manfaat like komen dan subscribe terima kasih dan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati